Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemerintah surat perjanjian antara Wali Santri dengan pihak Pondok Gontor isi pernyataannya didilai janggal karena tidak mengizinkan Wali Santri untuk lapor ke polisi jika terjadi tindak pelanggaran di dalam areal Pondok. Wali Santri berharap surat perjanjian tersebut tidak lagi menjadi syarat untuk calon Santri bisa belajar di Pondok Gontor. Banyak Wali Santri Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Jawa Timur yang keberatan dengan poin pernyataan di surat perjanjian Wali Santri yang isinya melarang Wali Santri untuk melapor ke pihak berwajib jika terjadi sesuatu dengan Santri selama menuntut ilmu di Pondok Gontor Ponorogo. Menurut Soeimah, orang tua Albert Mahdi korban meninggal dunia karena dianiaya para seniornya menambahkan bahwa pihak Wali Santri juga tidak diberi salinan surat perjanjian, usai ditanda tangani. Soeimah berharap agar aturan tersebut bisa dievaluasi karena dinilai janggal dan memberatkan bagi para Wali Santri. Rata-rata dulu Wali Santri membaca poin itu atau menanda tangani itu ada rada-rada sedikit keberatan begitu untuk menanda tangani ya. Tapi mau bagaimana lagi, kita berharapkan tidak akan terjadi hal-hal yang di luar, hal-hal yang tidak kita inginkan, tidak seperti yang terjadi dengan anak saya.